Halo Sobat Koper Selamat datang kembali di Geret Koper Yuk Oke Sobat Koper pada kali ini Kita akan membahas Tentang Jatimpak 3 Tetapi wahannya tidak kami review Semua yang kita akan Review adalah Millennial Glow Garden Karena memang saat ini Malam hari Jadi cocok untuk Dilihat adalah Millennial Glow Garden Dan untuk Dino Park Dan juga untuk The Legend Star nya Tidak kita review Itu soalnya bukannya pagi sampai Sore Oh ya untuk video ini Kita ambil di awal Tahun 2021 Jadi mungkin Untuk saat ini di bulan Agustus sekitar September Ini ya agak Berbeda ya karena habis setelah PPKM Jadi mungkin ada Perbedaan ya Cuman tidak tahu lagi ya Sobat Koper Ini untuk wahana Khusus yang Millennial Glow Garden Bukanya ini kan dari Jam 12 Sampai jam 8 Malam Tapi tidak tahu ya Setelah PPKM Makan seperti apa Bukanya Kita sarankan sih Lebih enak Datangnya sih Jangan siang Karena waktu siang itu Lampu-lampunya ini Jadi agak kurang Lebih baik Disarankan sih Jam sekitar jam 5 sore Ataukah jam 6 sore Baru masuk Karena memang Sesuai dengan namanya Millennial Glow Garden Jadi taman yang Menonjolkan lampu-lampu Jadi kita Kalau disini Lampu-lampunya itu Kan lebih bagus Waktu cahaya Sudah redup Ataukah malam hari Oke dan untuk Wahananya yang Millennial Glow Garden Dan ini juga Cukup luas Jadi mungkin Waktu membawa Anak-anak kecil Ya Disarankan sih Harus dipersiapkan juga Karena Wahananya juga Besar juga disini Oke Untuk spot fotonya Juga banyak disini ya Jadi kita Mau Setiap Ruangan Akan Ciri khasnya berbeda-beda Dan juga Cahayanya Efek-efek untuk Lampu-lampunya Juga berbeda-beda Jadi kalau kita Suka foto-foto Mungkin di tiap ruangan Bisa foto semua ini Dan untuk Di bagian luarnya Ini ada tempat Untuk makan-makan Atau food court Jadi kalau mungkin Kita mau sebelum masuk Mau makan dulu Juga bisa Dan untuk Ini Di depan juga Ada musholah Jadi mungkin Waktu kita mau sholat Ataupun Kita mau Sembayang Bisa disini juga Oke Kita saatnya untuk masuk Nah Sebelum masuk Kita dapat Tiket masuknya Berubah gelang Jadi nanti Ditempelkan Di bagian Pergelangan tangan kita Dan itu Tandanya Supaya kita Waktu mungkin Nanti waktu mau keluar Atau mau masuk lagi Bisa Dan sebelum masuk Juga di cek suhu Dan juga dikasih Hand sanitizer Oke Kita masuk Ke ruangan yang pertama ini Dan ruangan pertama ini Modelnya Temanya adalah Ikan paus Atau laut Jadi ada model-model Yang di bagian tengahnya Ini seperti Karang Dan juga Uniknya Untuk yang disini Kalau kita mendekat Ke bagiannya Tembok ini Nanti ada Cahaya Akan keluar seperti ini Cahayanya Dan itu Di seluruh tembok Jadi kalau kita Mendekat ke tembok Baru cahaya itu Akan keluar Kalau kita Mendekat ke tembok Kita tidak akan keluar Itu cahayanya Ke ruangan yang berikutnya Temanya adalah Bunga Jadi Temanya ini Lebih banyak Ke bunga-bunga Dan ini Berganti-ganti ya Jadi tidak Cuma temanya Satu warna Seperti ini Nanti bisa berubah Warna menjadi merah Ataupun berubah warna menjadi Kayak ungu Jadi berubah-ubah Di dalam Millennial Glow Garden ini Terdiri dari Banyak ruangan Memang Dan ruangannya Memang tertutup Dan juga ada Ber AC Tetapi ada yang Bagian Yang tidak Tertutup Jadi bagiannya Terbuka Nah Untuk yang Kalau di siang hari Bagian yang terbuka Ini jadi Kurang Kalau yang bagian tertutup Seperti ini sih Siang Ataupun malam Sama saja sih Dan juga temanya Memang Seperti Namanya Glow Garden Jadi Yang ditonjolkan adalah Pencahayaan Dan juga Temanya Adalah Bunga-bunga Nah seperti ini Hewan-hewannya ini Kan modelnya Dari bunga-bunga ya Jadi Hewan Yang bertekstur Bunga Dan ini Ada wahana Selanjutnya Kita dikasih Kacamata Yaitu Kacamata 3D Jadi Waktu kita masuk Kita akan melihat Suasananya ini Seperti Muncul Atau nyata Jadi Lebih Kelihatan Menarik Tapi Di video ini Tidak akan Kelihatan Untuk munculnya Karena Tidak pakai Kacamata 3D Jadi Terkesan Biasa saja Kalau kita pakai Kacamatanya Baru kelihatan 3D Keren juga Ini Untuk wahana Selanjutnya Ruangan selanjutnya Ini Temanya Adalah Tema Kutub utara Jadi Salju Dan juga Ada Patungnya Dari Bear brand Eh Polar bear Itu Beruang kutub Aduh kok Keliru Ngomong Sampai Nah Ini Untuk Wahana Selanjutnya Ruangan selanjutnya Ini Ada Kayak Balon-balon Putih-putih Dengan Permainan Warna Merah Ijo Biru Wah Ini Keren Dan Juga Bisa Dirubah-rubah Ini Sangat Instagramable Cuman Tidak Enaknya Disini Itu Bolanya Ini Kan Bisa Dipindah-pindah Kalau Sumpah Lagi Ada Yang Foto Mau Tiba-tiba Ada Yang Nyendul Bola Bisa Goyang Jadi Kalau Pas Lagi Rame Bagus Kalau Pas Lagi Rame Jadi Bergesakan Oke Untuk Lanjutnya Temanya Jepang Dan Juga Ini Adalah 3D Jadi Kayak Karikatur Terkesannya Adalah Sketsa Kita Lanjut Lagi Untuk Tema Berikutnya Adalah Untuk Tema Jalan 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 Tema Dance Waduh Ini adalah Temanya Untuk Joget-joget Harusnya Ada lagunya Lagunya Ngedance Memang Cuman Tidak Kita Masukin Karena Berisik Waktu itu Suaranya Dan Untuk Wana Yang Berikutnya Ini Memang Instagram Mobile Juga Kita Pada Permainan Lampunya Seperti Ini Keren Banget Kita Bisa Foto Foto Disini Dan Warnanya Temanya Berubah Berubah Ada Warna Putih Nanti Ada Warna Merah Ada Warna Kuning Jadi Keren Banget Seperti Berjalan Cahayanya Lanjut Ke Ruangan Berikutnya Adalah Wahana Untuk Anak Wah Ini Kalau Anak Anak Dilepaskan Disini Ya Juga Tidak Bosan Ini Karena Permainannya Banyak Dan Macem Tapi Mungkin Ada Beberapa Permainan Tidak Bisa Dipermainkan Karena Mungkin Ada Beberapa Alat Yang Rusak Cuman Masih Banyak Yang Bisa Dimainkan Oleh Anak Untuk Ruangan Berikutnya Adalah Empat Musim Jadi Kita Masuk Kedalam Suatu Ruangan Dan Ruangan Ini Temanya Berganti Jadi Dari Tema Musim Semih Musim Kukur Terus Musim Dingin Terus Musim Panas Itu Ada Semua Cuman Untuk Pergantian Musim Ya Dari Musim Contohnya Musim Dingin Ke Musim Panas Itu Agak Lama Kalau Kita Mau Menunggu Si Tidak Apa Cuman Di Dalam Ruangan Ini Agak Panas Juga Karena Cahaya Cahaya Terus Untuk Di Ruangan Ini Kita Memang Agak Berlama Dikit Supaya Tahu Temanya Itu Apa Aja Dan Juga Pergantian Seperti Apa Modelnya Jadi Waktu Kita Di Ruangan Ini Kita Merasakan Bahwa Memang Panas Jadi AC Nggak Terlalu Terasa Karena Layarnya Ini Nyalah Terus Supaya Sobat Koper Bisa Melihat Tema Temanya Macem Keren Kalau Dilihat Dari Mata Cuman Kurang Kalau Sumpah Layarnya Ada Yang Mati Jadi Kelihatan Bolong Nah Lanjut Ke Berikutnya Nah Di Berikutnya Ini Sudah Bukan Indoor Lagi Nah Ini Yang Saya Maksud Tadi Adalah Wahan Wahananya Adalah Outdoor Nah Kalau Waktu Siang Hari Kan Cahayanya Terang Banget Jadi Lampu Lampunya Yang Seperti Ini Tidak Akan Terlihat Dengan Maksimal Nah Kalau Sumpah Malam Begini Cahayanya Kan Bagus Jadi Kita Bisa Menikmati Wahana Yang Diluar Ini Dengan Maksimal Waktu Di Malam Hari Wahana Yang Diluar Juga Sangat Bagus Untuk Difoto Kita Bisa Memilih Mana Yang Bagus Dan Juga Warnanya Ini Berubah Berubah Jadi Warnanya Ada Yang Biru Kadang Bisa Berubah Menjadi Nah Warna Warni Seperti Tadi Nah Ini Pas Lagi Temanya Lepas Lagi Biru Jadi Waktu Warna Birunya Lebih Menonjol Spot Fotonya Juga Banyak Kita Bisa Pilih Kalau Memang Suka Suka Foto Dan Juga Disini Ada Satu Permainan Ini Permainannya Lebih ke Permainan Yang Outdoor Jadi Untuk Anak Mau Main Juga Bisa Disini Ada Juga Untuk Yang Dewasa Jadi Tidak Melulu Untuk Anak Si Ada Juga Kereta Yang Jalan Mengitari Seperti Seperti Replikanya Bunga Tulip Warnanya Macem Ada yang Biru Ada yang Kuning Ada yang Merah Keren Dan Kita Mengitari Ini Dan Kereta Apinya Itu Bisa Dinaikin Oleh Orang Dewasa Untuk Keretanya Kita Waktu Kemarin Naik Cuman Lupa Video Karena Keasikan Naik Karena Boleh Buat Untuk Orang Dewasa Juga Jadi Kita Seperti Kembali Ke Masa Kecil Dulu Naik Kereta Dan Ternyata Untuk Replika Bunga Tulip Ini Ternyata Bukan Bunga Tulip Semua Ada yang Model Boneka Dan Warna Warni Juga Model Model Seperti Kelinci Jadi Lucu Juga Ini Dan Untuk Yang Di Bagian Tengah Ini Ada Tema Finding Nimong Tema Laut Dan Juga Ikan Ikan Di Luar Wahna Wahna Ini Juga Ada Snack Corner Kita Kalau Laper Mungkin Bisa Dapat Camilan Disini Ataupun Makan Disini Juga Nah Waktu Kita Perjalanan Untuk Pintu Keluarnya Nah Ini Ada Satu Jembatan Yang Lantainya Terbuat Dari Kaca Dan Ini Aman Ya Jadi Kalau Mungkin Kalian Takut Lewat Ini Aman Sekali Dan Tidak Ada Jalan Lain Oke Begitu Review Dari Millennial Glow Garden Batu Jawa Timur Jangan Lupa Untuk Selalu Dukung Kami Dengan Cara Subscribe Follow Dan Juga Comment Dan Like Dan Share Juga Video Kami Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Ya Guys Dadah Dadah